Presiden Jokowi Dodo saudara merespon putusan MK soal pencalonan dan syarat usia kandidat di Pilkada. Jokowi mengaku menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam sambutannya di penutupan munas ke-11 Partai Golkar, Presiden Jokowi menyinggung soal sosok tukang kayu yang ramai dikaitkan dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Jokowi menyatakan sebagai Presiden di lembaga eksekutif, Jokowi sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari lembaga yudikatif dan legislatif. Buat keputusan itu adalah MK, itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai Presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, saya, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Dari sembilan partai di DPR, saudara, hanya PDI Perjuangan yang tidak setuju dengan rancangan perubahan keempat Undang-Undang Pilkada disahkan di rapat paripurna semalam, saudara. Dalam rapat, PDI Perjuangan meminta nota keberatan jika badan legislasi tetap membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna. Anggota balek fraksi PDI Perjuangan, M. Nurdin, menyebut putusan MK seharusnya tidak bisa dianulir. Lembaga manapun karena bersifat final dan mengikat. Ia juga menyebut tak perlu ada interpretasi lain pasca putusan MK. PDI Perjuangan berpandangan. PDI Perjuangan berpandangan nanti apabila pembahasan RUU ini menegasikan keputusan MK no. 60 dan 70 tentang elektronik dan dampak usia.